Seorang remaja di Boyolali, Jawa Tengah terluka akibat dianiaya oleh anggota perguruan silat. Tiga pelaku penganiayaan telah ditangkap polisi, sementara dua pelaku lain masih buron. Sebelum dianiaya oleh para pelaku, korban terlebih dahulu diminta untuk membaca surat pernyataan. Begitu korban selesai membaca, para pelaku langsung menganiaya korban. Peristiwa ini terjadi pada 2 Agustus lalu, dimana akibat daripada penganiayaan ini korban terluka di beberapa bagian tubuh. Polisi menetapkan lima orang sebagai tersangka penganiayaan, dimana tiga orang pelaku juga telah ditangkap, sementara dua pelaku lainnya masih buron. Motif pelaku melakukan penganiayaan ini karena tidak terima kalau korban mengaku sebagai anggota perguruan silat. Korban ditanya oleh pelaku IAR terkait ia mengaku-ngaku sebagai warga PSHT, sedangkan ia bukan merupakan warga PSHT. Setelah itu korban diajak oleh pelaku IAR ke tempat latihan untuk membuat surat pernyataan yang berisikan kesanggupan ikut latihan dan juga permohonan maaf. Setelah korban selesai membaca surat pernyataan, langsung dipukul berlama-lama. Selamat menikmati.